Belakangan ini, rumah tangga YouTuber Ria Ricis tengah jadi bahan perbincangan. Dari berbagai unggahan Ria Ricis, netizen pun berasumsi jika rumah tangga Ria Ricis dengan tekurian sedang tidak baik-baik saja. Namun, hal itu dibantah oleh sang kakak, Ustazah Oki Setiana Dewi. Tetapi, belum lama ini, lagi-lagi netizen dibuat berspekulasi saat Ria Ricis siara ke makam sang ayah tanpa ditemani suaminya, tekurian. Hal tersebut kemudian membuat netizen bertanya-tanya. Momen Ria Ricis siarah ke makam sang ayah bersama ibunya diketahui dari unggahan di akun Instagramnya. Pah, hanya itu caption yang ditulis Ria Ricis dalam unggahan Instagramnya. Ria Ricis datang bersama sang bunda, Yunifah Lismawati. Ricis dan sang bunda terlihat memeluk nisan mendiang ayah. Dalam channel Youtubenya Ria Ricis mendengarkan cerita sang bunda mengenang masa lalunya. Ria Ricis ke makam mendiang ayah juga membawa serta moana. Ria Ricis juga bercerita lebaran keduanya tanpa kehadiran sang ayah. Lebaran dua tahun lalu, Ria Ricis melewatinya di Aceh dan ini yang kedua kalinya hingga seterusnya dia akan melewati lebaran tanpa kehadiran mendiang ayah. Ya kan nanti lebaran, kemarin lebaran pertama aku di Aceh, gak ada di rumah, gak ada papa. Ini lebaran kedua di Jakarta yang papanya gak ada juga dan lebaran-lebaran selanjutnya, ujar Ria Ricis. Di tengah-tengah obrolan bersama ibunda di depan makam ayahnya, Ria Ricis meminta nasihat untuk rumah tangga. Ibu ada pesan gak untuk aku dan Rian tentang rumah tangga? Tanya Ria Ricis. Semoga baik-baik, harus sabar dalam rumah tangga harus sabar. Intinya sabar aja, jadi nanti supaya jadi keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah, Langgeng, baik-baik aja. Alhamdulillah ibu sabar, kata sang bunda dan diaminkan oleh Ria Ricis. Diberitakan sebelumnya, lagi-lagi nasib rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian menjadi sorotan tajam. Kali ini Oki Setiana Dewi sampai tak bisa memberikan keterangan apapun perihal rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian itu. Belakangan ini rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian memang dikabarkan di ujung tanduk. Hal itu bermula saat Ria Ricis kepergok memasang instastory yang berisikan perihal cek cok dengan mertua. Lantaran hal itu banyak yang menduga bila Ria Ricis sedang tak akur dengan orang tua Tekurian. Meski belum mengkonfirmasi kabar tersebut, namun kini Ria Ricis kembali menjadi sorotan. Kali ini lantaran Ria Ricis melepas cincin kawin dengan Tekurian. Ria Ricis mengunggah foto atau video yang memperlihatkan dirinya melepas cincin kawin dari jarinya, cincin pemberian Tekurian. Namun kabar tersebut tampak tak bisa diklarifikasi oleh Oki Setiana Dewi. Oki Setiana Dewi menutup mulut rapat-rapat saat awak media menanyakan kabar miring rumah tangga Ria Ricis. Maaf ya, kami grating lebaran aja, kata Oki Setiana Dewi dilansir dari tayangan Insert Live. Oki Setiana Dewi minta maaf karena enggan membahasnya. Nanti aja ya nanti, makasih, ujarnya. Sementara itu sebelumnya, Oki mengaku hubungan Ricis dan Rian masih baik-baik saja. Oki sampai membongkar chat grup keluarga mereka di WhatsApp. Diakui Oki, hubungan Ria Ricis dan Tekurian kini baik-baik saja. Gak ada apa-apa, baik-baik saja, kata Oki di Youtube Intense Investigasi. Menurut Oki, hal tersebut hanya opini orang yang membuat hal kecil seolah-olah terlihat seperti masalah besar. Kayaknya apa-apa jadi rame ya, kata Oki. Lebih lanjut, Sang Ustazah menyebutkan Ricis dan Rian juga selalu bersama-sama dalam setiap kesempatan. Hari ini mereka datang seperti biasa, gak ada apa-apa. Terang Oki Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.